KUNING KUNING YELLOW TARGET LOCKED Kadal Kadal adalah reptil melata yang memiliki 4 kaki pendek serta ekor yang panjang. Mereka sering ditemukan di berbagai habitat seperti hutan, padang rumput, dan gurun. Kulit kadal biasanya dilapisi oleh sisik-sisik pelindung. Kadal memakan serangga, cacing, dan berbagai hewan kecil lainnya. BIRU BLUE TARGET LOCKED Cacing tanah Cacing tanah adalah jenis hewan melata yang hidup di dalam tanah. Mereka memiliki tubuh panjang, ramping, dan tidak memiliki kaki. Cacing tanah berperan penting dalam menjaga kualitas tanah dengan cara mencerna sisa-sisa tumbuhan dan membuat saluran udara dan air lebih baik. Mereka juga merupakan sumber makanan bagi beberapa hewan seperti burung dan serangga. MERAH READ TARGET LOCKED ULAR Ular adalah hewan melata yang memiliki tubuh panjang tidak berkaki dan dilapisi sisik. Mereka menggunakan lidah yang bercabang untuk mendeteksi mangsa dan lingkungan sekitar. Ular bisa ditemukan di berbagai habitat mulai dari hutan hujan hingga padang rumput. Beberapa spesies ular dapat berkembang biak dengan bertelur, sementara yang lain melahirkan anak langsung. HIJAU GREEN TARGET LOCKED KATAK KATAK adalah hewan melata yang termasuk ke dalam golongan amphibie. Mereka memiliki tubuh berbentuk lonjong, kulit yang halus, serta empat kaki untuk bergerak dan melompat. Katak biasanya hidup di sekitar air, baik di rawa-rawa, danau ataupun sungai. Mereka mempunyai siklus hidup yang unik. Dimulai sebagai telur berkembang menjadi berudu, kemudian berubah menjadi katak dewasa. BIRU TOSKA TARGET LOCKED BEKICOT Bekicot adalah hewan melata dengan cangkang tempurung yang melingkar. Mereka memiliki tubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang yang kuat. Bekicot biasanya hidup di lingkungan yang lembab seperti sawah dan kebun. Mereka memakan tanaman, daun, serta sarasa organik. Bekicot juga memiliki peran penting dalam mengurai bahan-bahan organik yang telah mati. UNGU PURPLE TARGET LOCKED ULAT Ulat adalah tahap larva dalam siklus hidup serangga seperti kupu-kupu atau ngengat. Mereka memiliki tubuh panjang tidak berkaki atau memiliki kaki yang sangat kecil. Ulat memakan daun dan tumbuhan lainnya, serta menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan dan tumbuh. Setelah mencapai ukuran yang cukup, ulat akan mengalami metamorfosis sebagai serangga dewasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!